Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mimdinar Ini saya Mau olah Dari plastik nya Monitor LCD itu Intinya itu Ini ada lapisan peraknya Intinya itu Kayak menggilap Kalau dianukan ke matahari Kayak ada pelanginya Nah itu Terus ini juga punya HP Ini Kayak ada pelanginya Nah itu Kalau yang ini entah ada Kayaknya nggak ada, cuma saya taruh Takut ada Nanti ini Saya bakar semua Baru dicukim Ini saya Potong dulu Potong kecil-kecil Seperti ini Misalnya Biar enak aja nanti Ditaruh di wajan ini Terus dibakar Kalau besar-besar gini Dibakar itu Masih megangin Sambil dibakar Jadi mending kecil Taruh Taruh gini Langsung bakar Tapi untuk sahabat Mimdinar Terserah Langsung gini Sambil dibakar Gak apa-apa Oke Saya lanjut dulu Dibakar sampai Jadi arang Nah itu Sampai jadi arang Nanti itu kan Yang jadi arang itu kan Kering Sedangkan yang dibawah itu Masih Kayak plastik Melelehan plastik Jadi nanti itu Yang kering itu Kita congkel Nah yang plastik itu Kita bakar lagi Nanti udah kering Gosong itu Conkel lagi Yang lelehan plastik Kita bakar lagi Sampai lelehan itu habis Sampai mengering semua Dan saat dibakar itu Tidak mengeluarkan api lagi Baru itu udah selesai Bakarannya Nah ini saya kasih contoh Biar sahabat Mimdinar Faham Nah ini congkel Nah itu Dibawah itu Masih Ada lelehan itu Yang dibawah itu Nah itu Ya udah saya lanjut dulu Ini setelah dibakar Nah ini Sampai Sampai Gosong yang dibakar Nah ini Sampai dibakar itu Tidak keluar api lagi Kalau ini dibakar Tidak keluar api lagi Berarti udah Selesai Udah gosong Udah gak ada plastiknya Oke saya Tumpuk dulu Biar halus Tidak keluar Tidak keluar Tidak keluar selamat menikmati kita kasih nitrit 200 ml habis itu dipanaskan biar cepat larut peraknya oke saya lanjut ini saya siapin 200 ml nitrit aja gak saya kasih HF takutnya gelasnya pecah nanti kalau sekiranya kurang basah tanpa air aja itu merah sampai hilang merahnya itu sambil dibanaskan juga api kecil sudah selesai kita saring nah ini setelah disaring ini saya sudah buat air garam air campur garam garam dapur ini setelah saya kasih air garam tundapannya di dalam ini saya campur sama olahan saya yang kemarin mikron ada peraknya nah ini peraknya hasilnya sedikit emasnya sudah diambil sisa peraknya misalnya ini cuma sedikit jadi saya campur aja ini saya buang dulu airnya nah itu hasilnya hasil peraknya hasil peraknya saya campur dengan hasil olahan saya yang dari mikron biar tambah banyak soalnya ini cuma sedikit biar satu kali kerja nah ini peraknya dari plastik juga dari bekas mikron saya jadikan satu yang ini masih ada peraknya dikit-dikit ini bisa disaring atau gak disaring gak apa-apa yang warna biru ini mikron kan ada tembaganya jadi warnanya biru kalau dari plastik warnanya biasa bening bening agak keruh ini yang dari plastik soalnya gak ada tembaganya oke saya lanjut dulu nah kita buat air panas ini sampai bening ini siram pakai air panas sampai bening sampai warna birunya hilang kalau kalau kena air panas dia menggumpal nanti setelah dikasih air panas kasih soda api setelah itu kasih gula ini setelah bening saya kasih soda api dikasih air panas ditambah lagi sampai warnanya jadi hitam ditambah lagi sampai warnanya jadi hitam dikasih air panas 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 ini setelah saya kasih gula itu langsung dari warna hitam langsung ada perubahan ion warna kayak semen jadi kayak tepung tadi yang agak encer sekarang kayak tepung warnanya udah kayak semen sekarang kasih air panas kita sharing nah ini hasilnya ini masih ada bijernya sedikit perak dari plastik monitor atau kaca monitor LCD monitor bagian plastiknya monitor laptop HP coba kita timbang dapat berapa 12 gram koma 64 oke terima kasih salam sukses selalu